Assalamualaikum Wr. Wb Halo Sobat PPITV, dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama saya Tara, reporter PPITV Di acara Reko LN, Revoltase Kota Luar Negeri Saat ini saya sudah berada di tempat-tempat di tengah-tengah jantung kota Cairo Yang orang Mesir menyebutnya sebagai Wustol Balat Inilah dia, downtown Cairo Nasarankan bagaimana keindahan bangunan-bangunan Eropa Yang tepat berada di tengah-tengah jantung kota Cairo ini Yang disebut biasanya dengan orang-orang sekitar, yaitu downtown Ikuti terus, jalan-jalan bersama PPITV Pusat kota ini dibangun pada tahun 1880-an Sebagai bagian dari proyek pembangunan besar-besaran Pada zaman pemerintahan gubernur Khedif Ismail atau Ismail Pasha Untuk memodernisasikan Cairo dan kota-kota Mesir lainnya Tujuan Khedif membangun downtown ini adalah untuk menyeingi Eropa Yaitu negara Perancis Dan dia mendatangkan arsitek Eropa untuk merancang bagian kota yang sama sekali baru Dengan jalanan-jalanan yang lebih lebar dan arsitektur yang bernuansa Paris-Francis Ini adalah tempat yang menarik untuk berjalan-jalan Penuh dengan peninggalan keagungan Cairo seabad yang lalu Downtown Cairo, orang Mesir sendiri menyebutnya sebagai Wustol Balat Yang dalam Puitis itu diartikan sebagai jantung negara Padatnya kota ini bukan hanya dijadikan sebagai pusat pemerintahan Tapi sebagai pusat bisnis dan budaya teman-teman Yuk mari kita lanjutin lagi Downtown Cairo selain dijadikan pusat bisnis dan budaya Downtown saat ini juga dipenuhi dengan kafe-kafe bersejarah Restoran, perhotelan, dan museum Pada siang hari, pusat kota ini sangatlah ramai Namun mayoritas penduduk lokal dan turis di Mesir ini Akan keluar untuk makan dan berbelanja pada saat malam hari Nah Sobat PPTV, walaupun Mesir nih Khususnya di downtown, Instagramnya well banget Tapi satu yang saya ingin kasih tau teman-teman Mesir ini berhubung sebagai negara salah satu yang Menurut saya itu sensitif masalah pengambilan gambar Maka dari itu kita harus pintar-pintar untuk mengambil gambar Nah, but stay enjoy teman-teman Nah Sobat PPTV, sekarang saya akan mengajak teman-teman semua Untuk mengunjungi salah satu Pestri terkenal dan sangat legenda Di tengah-tengah downtown ini yang bernama El Abed Nah, biasanya mahasiswa Indonesia banyak yang kesini nih Buat beli oleh-oleh ataupun makan di tempat Yuk, mari ikuti terus, jangan di-skip Yuk, kita kesana Pada tahun 1974, El Abed pertama kali dibuka di pusat kota Yaitu di Jalan Tal Ad Harp, downtown El Abed terkenal dengan produksi manisan khas Timur Tengah Dan roti khas Eropa yang begitu terkenal lezatnya El Abed sendiri sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di seluruh penjuru Mesir Nah, ini dia yang tadi saya order Ini adalah salah satu bestseller coklat koreo Dan ini adalah salah satu pastry Atau yang biasa disebut croissant Nah, di belakang saya itu El Abed ya Biasanya kalau nggak pandemi ini padat banget teman-teman Dan orang-orang Indonesia, biasanya mahasiswa, kalau dia pulang Pasti bakal beli ginian untuk oleh-oleh Yuk, mari kita coba Bismillahirrahmanirrahim Oke, Sobat PPTV Mungkin kita cukupkan perjalanan kita di downtown hari ini Next, jika teman-teman yang berkesempatan ke Mesir Bisa hubungi saya Siapa tahu kita dapat berjalan bersama-sama di downtown Dan di tempat-tempat indah di Mesir lainnya Saya lo belantara miarga beserta kru yang bertugas Mohon pamit undur diri Jangan lupa subscribe YouTube PPTV Dan follow semua sosial media kita Agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan menarik lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PPTV dari Pelajar untuk Pelajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!